Ibu Menteri yang tampil luar biasa fresh hari ini. Tapi saya beda sama Pak Jenderal Surman, kayaknya bukan merah itu Pak. Tapi senada sama yang tadi disampaikan oleh senior saya, Nurul Arifin, pertama saya ingin mengucapkan apresiasi terhadap kinerja kementerian luar negeri, terutama di bawah kepemimpinan Ibu Retno yang dalam 10 tahun terakhir kita tahu, Bapak Presiden Jokowi terpilih bukan dengan platform kebijakan luar negeri yang luar biasa, baik 2014 maupun 2019, tapi dalam pencapaiannya patut untuk sangat diapresiasi, terutama dalam 5 tahun terakhir, baik itu G20 Summit di tengah perang antara dan Ukraine, apakah itu terkait dengan pertemuan dengan Presiden Putin dan Zelensky di tengah perang, standing strong untuk kemerdekaan di Palestina, termasuk bicara keras terhadap Presiden Biden menurut saya itu adalah patut diapresiasi dan jadi refleksi dari kinerja keras yang selama ini ditunjukkan oleh Bu Menteri beserta jajaran. Saya nggak mau nebak-nebak supaya yang periode depan akan duduk di posisi Bu Menteri sekarang, tapi kayaknya sulit untuk mengikuti jejak Bu Menteri. Kedua, saya ingin mengucapkan selamat atas peningkatan anggaran yang akhirnya kita lihat, didapatkan oleh Kementerian Luar Negeri. Kita 5 tahun terakhir tentu mencoba baik di Komis 1 maupun di Badan Anggaran untuk men-support anggaran Kementerian Luar Negeri, karena kita melihat secara langsung kinerja dari mitra kita yang berada di seluruh pelosok dunia. Tapi ada satu Pak Sekjen dan Bu Menteri yang saya ingin soroti, tadi ada diplomasi dan kerjasama internasional yang dianggarkan Rp775 miliar. Nah, periode ini saya dilantik 5 tahun lalu masuk ke DPR disebut dengan periode COVID-19, Bu Menteri. Ini sesuatu yang diluar dugaan kita semua, pontang-panting saya yakin Kementerian Luar Negeri, padahal kebijakannya atau tanggung jawabnya secara holistik, tapi yang ditodong itu selalu Kementerian Luar Negeri untuk membuat kerjasama internasional terkait dengan vaksin yang waktu itu terkesan di monopoli atau dikuasai oleh beberapa negara dan aksesnya sulit didapatkan oleh negara berkembang. Nah, sekarang itu baru selesai kita mendengar ada virus M. pox yang kita tentu ingin melihat tidak memiliki magnitude yang sama dalam efek ataupun dalam kesusahan yang didapatkan oleh masyarakat di Indonesia, terutama jika nanti sampai ke situasi seperti yang kita observe beberapa tahun lalu, Bu Menteri, terkait dengan pendapatan vaksin dan lain sebagainya. Jadi pertanyaan pertama saya, dari 775 miliar rupiah yang dianggarkan untuk kerjasama internasional dan diplomasi internasional tersebut, apakah sudah dianggarkan sebagian untuk emergency situasi seperti yang tadi saya sampaikan terkait dengan M. pox? Ini sebagai langkah antisipatif, Bu Menteri. Terakhir, Presiden terpilih kita kemarin mengucapkan, kalau memang berguna untuk ekonomi kita, beliau dan saya kutip, why not kita join BRICS? Sebagai rapat pembahasan terakhir terkait dengan anggaran dengan Bu Menteri sebelum persetujuan nanti, saya minta pandangan Ibu Menteri Luar Negeri terkait dengan possibility dari Indonesia join BRICS tersebut. Terima kasih Pak Ketua. Baik, terima kasih.